Hari ini saya bawakan kepada saudara, pergandaan membuat saudara diperhitungkan oleh dunia ini. Banyak diantara kita yang datang kepada Tuhan tidak diperhitungkan. Dan jangan sedih, karena Paulus pun mengatakan ingatlah ketika engkau datang kepada Tuhan. Tidak banyak diantara engkau orang yang diperhitungkan. Tidak banyak diantara engkau orang besar. Bukan berarti Tuhan tidak memanggil orang besar, Tuhan panggil juga orang yang besar. Tuhan panggil orang yang luar biasa, Tuhan panggil orang pintar, Tuhan panggil orang pada posisi atas. Tetapi saudara ada banyak orang yang di posisi atas yang menolak panggilan Tuhan. Kita melihat di dalam Alkitab orang muda yang kaya, dia menolak panggilan Tuhan. Dan itu dia pergi dengan sedih karena banyak hartanya dikatakan saudara. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat ada banyak orang farisi, orang saduki, ahli taurat. Yang dikatakan sebenarnya mereka percaya, tetapi mereka tidak mau menerima. Kenapa? Karena mereka punya kedudukan. Nah saudara itu sebabnya Tuhan berkata lebih sulit bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga daripada unta masuk ke dalam lubang jarum. Saya berdoa sifat asli saudara mengejar Tuhan. Itu sebabnya nomor satu sebelum saya sampaikan semua yang lain. Dari pergandaan ini saya cerita, kejar Tuhan. Jadikan itu sifat saudara. Jadikan itu kebiasaan saudara. Apa-apa? Yesus. Sikit-sikit, Yesus. Apapun yang jadi, Yesus. Baik, Yesus. Buruk, Yesus. Menang, Yesus. Kalah, Yesus. Semua, Yesus. Haleluya. Jadikan itu kerinduan kita. Dari mana kita tahu bahwa hati kita terpaut pada Tuhan? Dari pemberian kita. Seseorang tidak akan memberikan kepada orang yang tidak dikasihinya. Seseorang tidak akan memberi kepada orang yang tidak dipercayainya. Sayang, kembali lagi. Mau susah beri pada Tuhan. Justru pada saat susah pemberian kita itu berlipat kali ganda nilainya. Dan ketika pemberian itu berlipat kali ganda nilainya. Maka pastilah tuayan pun berlipat kali ganda terjadi. Haleluya. Haleluya. Sayang, dengarkan baik-baik. Akan datang waktu tuayan. Tapi yang menuai, hanya yang menabur. Haleluya. Haleluya. Tuhan ada dalam bisnis. Membuat orang-orang yang tidak diperhitungkan menjadi orang-orang besar. Banyak diantara kita yang tidak diperhitungkan. Banyak diantara kita datang dari bawah. Tapi kita tidak tetap di bawah. Dalam nama Yesus, kau tidak tetap di bawah. Kau tidak tetap di bawah. Saya tidak tetap di bawah. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan sedang dalam urusan. Membuat mereka yang tidak diperhitungkan menjadi besar dan luar biasa. Ini urusan Tuhan. Memang mereka meremehkan anak kecil. Memang mereka meremehkan tidak memperhitungkan wanita. Anak kecil. Tetapi justru dari anak kecil ini. Datang jawaban. Alkitab kembali mengatakan. Saya ingatkan pada saudara ayat ini. Biarlah saudara mengingat dalam hati saudara saya ulangi lagi. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Supaya masuk dalam hati saudara. Yesaya 60 ayat 22. Yang paling kecil. Bukan yang kecil. Tapi yang paling kecil. Akan menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah. Bukan yang lemah. Bahkan yang paling bawah sekalipun. Yang terpuruk sekalipun. Yang paling lemah. Akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Haleluya. Saya tahu kita tidak suka diremehkan. Saya tahu banyak diantara kita tidak suka diabaikan. Saya tahu banyak diantara kita tidak suka dikucilkan. Tetapi inilah yang jadi di gereja kita. Ada banyak kita dikucilkan. Terjadi salah pengertian di sini. Akibat banyaknya hoaks yang disebarkan orang. Tetapi begitu pun tidak ada gunanya kita ngomong banyak. Kita tunjukkan buah kita. Satu hari saudara akan jadi berkat. Dan biarkan mereka bingung. Mereka punya pilihan. Kalau datang ke GKI berarti harus merendahkan hati. Tetapi di sana ada muzizat. Di sana ada jawaban. Saya berdoa. Sama seperti anak kecil ini yang tidak diperhitungkan. Tapi di sana. Pada pribadinya. Ada jawaban. Demikian juga saudara yang tadi tidak diperhitungkan. Tapi Tuhan memberikan kunci jawaban itu pada saudara. Jadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Orang-orang yang mau diangkat Tuhan. Katakan saya ya Tuhan. Orang-orang yang tahu pasti akan diangkat Tuhan. Katakan haleluya. Orang-orang yang mau menyerahkan lima rotinya dan dua ikannya kepada Tuhan. Katakan saya ya Tuhan. Orang-orang yang tahu pasti kemuliaan datang pada yang katakan haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling beria untuk Tuhan Yesus. Amen. Dijadikalah untuk kita semuanya. Haleluya. Ini akan terjadi kenapa? Aku Tuhan yang melaksanakannya. Ada pekerjaan Tuhan. Sayang. Beginipun hidupmu. Ada pekerjaan Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan. Maka dalam nama Yesus. Luaskan pekerjaan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Luaskan pekerjaan Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Bukan tidak ada. Bagaimana meluaskannya? Luaskan dengan jiwa. Tambahi pengetahuan. Besarkan hatimu. Teguhkan iman. Itu bagian kita. Aku Tuhan akan melaksanakannya. Ada musisat dari Tuhan. Ada kelimpahan dari Tuhan. Tuhan sedang dalam urusan. Membuat Anda yang tidak diperhitungkan. Naik ke atas. Dimuliakan oleh Tuhan. Diangkat oleh Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Saya berdoa. Pekerjaan Tuhan ini dijadikan. Dinyatakan. Terima. Terima. Tangkap dalam nama Yesus. Tangkap dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Maka engkau sekali-kali bukan yang terkecil. Daripadamu akan bangkit. Ada sesuatu yang bangkit dalam saudara. Ada sesuatu yang bangkit dalam saudara. Dan itu bukan bangkit jadi pengikut. Itu bangkit untuk naik ke atas. Itu bangkit untuk jadi berkat. Itu bangkit untuk mengarahkan yang lainnya. Untuk membawa yang lainnya kepada rumput yang hijau. Itu pekerjaan gembala. Haleluya. Membawakan yang lainnya pada air yang tenang. Memberikan orang lain. Memberikan sekeliling kita. Domba-domba yang diberikan kepada kita. Rumah tangga kita. Keluarga kita. Kota kita. Kota Medan. Mempunyai kortazo. Dari saudara. Dari saudara. Dari saudara. Dari saudara. Yang tadinya tidak diperhitungkan. Haleluya. Sayang. Jangan khawatirkan orang yang meremehkan kita. Selalu ada orang yang meremehkan. Dan hidupmu tidak bergantung kepada kata-kata mereka. Sebuah kapal tidak tenggelam karena air yang ada di sekelilingnya. Mau seberapa tinggi air itu. Mau seberapa hebat. Does it matter how rage is the sea. Tidak peduli seberapa hebat amukan ombak di lautan. Kapal itu tetap di atas. Kapal itu mulai tenggelam. Dan semakin tenggelam. Kalau dia membiarkan air itu masuk ke dalamnya. Dan tidak dikeluarkan. Saya ingat saudara. Dikatakan. Karena dulu saya punya om. Adalah seorang kapten kapal. Dan juga seorang bintang film. Banyak mungkin saudara tidak tahu. Bahwa El Manik adalah keluarga kami juga. Bintang film laga tahun 70-80 itu saudara ya. 90. Dan dia bawa saya ke kapalnya. Dia membawa kapal kusri. Pupuk dari Palembang. Setiap kali dia singgah di belawan. Dia bawa. Dan dia kasih tunjuk berapa hal di kapalnya. Saya paling senang memegang kemudi kapal. Besar. Dan dia katakan kapal ini punya pompa. Untuk apa pompa itu? Semua kapal punya pompa untuk membuang air yang masuk ke dalamnya. Sayang. Engkau harus punya pompa. Pompa di sini. Pompa juga di sini. Pompa di pikiranmu. Pompa yang mengeluarkan semua air-air yang jahat itu. Get out. Keluar dari pikiran. Keluar. Kebodohan. Hasutan. Hoax. Keluar. Keluar. Di sini. Sakit hati. Amarah. Dendam. Pompa keluar. Pompa keluar. Pompa keluar. Pompa keluar. Haleluya. Haleluya. Kapal tidak tenggelam karena banyaknya air sekelilingnya. Tidak peduli seberapa banyak hoax. Seberapa banyak tuduhan. Seberapa banyak fitnahan. Tidak peduli benar atau salah. Dia tidak pernah membuat kapal itu tenggelam. Hidup ini bukan soal benar atau salah. Alkitab mengatakannya. Yang mengerti katakan haleluya. Benar pun anda tetap juga bersalah di hadapan Tuhan. Kebenaran bukan hanya sebagai kain kotor. Hanya kebenaran Tuhan yang bisa kita andalkan. Salah kita datang pada Yesus. Berdosa kita datang pada Yesus. Haleluya. Yesus selalu mengampuni kita. Yang suka cita katakan amin. Tidak peduli seberapa banyaknya pun air di sekeliling kita. Mau seberapa tingginya pun dia. Justru air itu mengangkat kapal itu. Haleluya. Semakin berat kapal itu. Semakin kuat daya tolak air itu. Semakin besar tanggung jawabmu. Maka sesungguhnya semua hoak. Semua apapun yang diucapkan padamu itu mengangkat engkau naik. Asal engkau tidak biarkan air itu masuk dan tinggal di dalam kapal. Ini kapal punya pompa. Ini kapal dibuat dengan sudut kemiringan tertentu. Sehingga semua air yang masuk pasti keluar. Sayang kau harus posisikan pikiranmu dengan sudut kemiringan tertentu. Jangan terlalu miring. Nanti miring pulau utama. Yang mengerti katakan haleluya. Memang kadangkala saudara ada orang berkata kita gila. Udah dibilang pun semua gitu. Masih juga kau bertahan. Gila kau. Memang kita miring. Tapi kemiringan itu perlu supaya air-air jahat itu tidak tinggal di otak kita. Tidak tinggal di pikiran kita. Haleluya. Masih mau juga kau melanjutkan. Udah kayak gitu. Gila kau katanya. Iya memang. Ada miring kami. Tapi kemiringan itu penting. Haleluya. Ingat baik-baik itu. Orang mungkin berkata saudara mereng. Memang mereng. Memang miring. Tetapi gak sampai gila. Lihat apa kata Paulus. Aku berbicara seperti orang gila. Memang miring dia. Sama orang dunia mereng. Sudah dicambuki. Tiga kali dicambuki masing-masing. Empat puluh kurang satu. Kan begitu saudara ya. Tiga puluh sebilan kali. Lalu kemudian dikejar-kejar. Mengalami kapal karam semua. Masih juga mau ngikut Yesus. Apa sih? Gila kau. Iya memang. Kami miring. Tapi miring itu perlu supaya semua hoaks. Semua tekanan. Tipu daya licik iblis. Tidak tinggal di dalam. Semua tersapu habis. Keluar. 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 Haleluya. Dan mana yang ada tinggal di dalam pompa dengan firman. Pompa. Ucapkan firman melawannya. Setiap kali setan berkata. Katakan ada tertulis. Ada tertulis. Pompa dia keluar. Pompa dia keluar. Ada tertulis. Ada tertulis. Come on. Yang semangat. Haleluya. Haleluya. Yang suka cinta katakan haleluya. Ini yang harus saudara lakukan. Supaya saudara diperhitungkan. Tuhan tidak bisa mengangkat orang yang penuh dengan kebingungan. Tuhan tidak bisa mengangkat kapal yang hampir karam. Tidak ada gunanya sayang. Bukan dia bisa mengangkat orang. Dia tidak bisa mengangkat penumpang. Justru dia berbahaya mengangkat penumpang. Itu sebabnya saya usahakan. Betul. Supaya saya tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang macam-macam. Apalagi hari Jumat. Supaya mengalir di sini kehidupan. Engkau akan diangkat Tuhan. Tuhan ada dalam bisnis mengangkat orang-orang yang tidak diperhatikan oleh dunia ini. Tuhan ada dalam bisnis mengangkat orang-orang yang direndahkan dalam dunia ini. Dan saudara termasuk di dalamnya. Saya termasuk di dalamnya. Sabar dan jaga hati. Karena waktunya akan datang. Berkat itu. Janji itu akan dijadikan. 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 Haleluya. Yang suka cerita katakan amin. Mengapa bisa demikian? Karena memang ini prinsipnya Tuhan. Habis berkar. Memang begini cara kerja Tuhan. Patronnya Tuhan. Seorang penjahit tidak akan bisa menjahit melewati patron. Karena kalau dia jahit melewati patron. Tidak tahu tak apa jadinya nanti itu. Ada patronnya. Ada gambarnya. Ada blueprintnya. Ada rencananya. Dan dia akan menjahit. Persis belokannya. Persis lekukannya. Maka ketika itu jadi. Jadilah baju yang cocok. Pas ke badanmu. Sayang Tuhan sedang menjahit sesuatu dengan patronnya dalam hidupmu. Supaya ketika dikenakan. Pas dalam hidupmu. Pas dalam hidupmu. Come on. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Pas. Semua berkata pas. Pas. Engkau tidak akan kesempitan. Makanya. Atau tidak kombor-kombor kebesaran makanya. Haleluya. Ketik tangannya sampai sini. Haleluya. Enggak. Pas. Engkau tidak dipermalukan. Pas. Itu sebabnya Tuhan punya patron. Kadang kita tidak mengerti kita mau pakai patron kita. Sayang kau bukan penjahit. Dan penjahit itu saudara sabar-sabarnya dia melihat kita. Banyak kali kita mau kita. Kan gitu ya. Betul atau tidak. Aku mau gini. Aku mau gitu. Kalau kita. Saya rasa kalau saudara saya jadi tukang jahit. Saya katakan. Nah ini mesin jahit. Jahitkan sendiri. Pada akhirnya kita pun berkata gak bisa. Kan begitu. Tapi Tuhan itu sabar. Dia sabar berhadap engkau. Luar biasa itu ayat-ayat itu. Haleluya. Ajaib itu ayat-ayat itu. Ada patronnya. Patronnya bagaimana? Memang harus direndahkan dulu. Untuk dapat menerima kemuliaan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Engkau menerima kemuliaan bukan untuk balas dendam. Saya ingat. Ulang-ulang. Saya ulang-ulang. Kalau perlu seratus kali sampai kau bosan. Haleluya. Engkau akan menerima kemuliaan bukan untuk balas dendam. Engkau akan menerima peningkatan bukan untuk membuktikan diri. Dan bukan untuk berkatakan sudah aku bilang. Sekarang sudah kau lihat. Bukan. Tetapi untuk jadi berkat. Untuk membuka jalan. Untuk memberi makan. Untuk jadi gembala. Come on. Yang suka cita katakan amin. Akan bangkit daripadamu seorang pemimpin yang mengembalakan. Untuk dapat pergandaan. Harus ada penggembalaan. Tidak bisa orang berganda liar-liar begitu saja. Haleluya saudaraku. Dan ini patron Tuhan. Ini dia cara Tuhan menjahit yang pas bagi hidupmu. Patron Tuhan memang dari bawah. Akan ada pekerjaan Tuhan. Tapi harus ada gembala. Harus ada dibangkitkan. Nah saudara disini ada gembala. Itu sebabnya saya percaya. Patron Tuhan sedang dijahit bagimu. Sabar. Kadang-kadang Tuhan kasih kita fitting. Saudara tau apa artinya fitting? Belum selesai. Tapi kita disuruh coba. Betul kan? Ibu datanglah bu. Udah siap? Udah siap? Udah selesai? Belum. Tapi coba dulu. Lalu kita lihat. Sudah mulai kelihatan. Tapi belum dijahit. Masih pakai jarum bentul ya biasa ya saudara ya. Betul ya saudara ya. Ibu-ibu yang suka kebaya. Mungkin karena covid ini saudara. Gak banyak yang nempah kebaya. Jangan sombong kali kemana-mana. Hei baju kuda siap. Hei baju kuda. Lalu saudara sangking senangnya. Banyak makan saudara berubah berat badan saudara. Sehingga gak pas lagi nanti. Yang mengerti katakan haleluya. Sabar, tenang, damaikan hati. Pada waktunya saudara tampil, dimuliakan. Pas. Ayo dong. Yang semangat dong. Haleluya. Ada beberapa yang sedang fitting. Ada kekayaan datang. Sabar amat. Belum semuanya. Akan datang yang lebih besar. Akan datang yang lebih pas. Akan datang yang lebih mantap. Terima dengan iman. Yang suka cita katakan haleluya. Lihat Tuhan Yesus sendiri apa yang terjadi padanya. Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Siapakah yang percaya pada berita yang kami dengar. Dan siapakah. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Sama itu. Kepada orang yang percaya. Berita yang anda dengar hari ini. Tangan Tuhan pasti dinyatakan. Amin. Apa beritanya. Ini beritanya. Dengar. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun. Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Dan kesalahan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia bertikap oleh karena pemberontakan kita. Dan ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan jarannya mendatangkan keselamatan bagi kita. Ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya. Kita menjadi sembuh. Siapakah ayat ini bicara? Yesus. Kepada siapakah yang percaya pada pemberitaan kami. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Kalau saudara ambil kesimpulannya. Kepada mereka yang percaya pada pemberitaan kami. Maka tangan kekuasaan Tuhan akan dinyatakan padanya. Betul? Betul? Apa pemberitaannya? Yesus. Yang tadinya dihina. Sangat dihinakan. Tidak masuk hitungan. Kepada dia kita memalingkan muka. Padahal sebenarnya penderitaannya, kehinaannya itu untuk mengambil kehinaan kita. Sayang ada orang-orang di sini yang dihinakan. Karena memang itu perlu untuk dapat mengambil kehinaan keluarganya. Ada orang-orang di sini yang dihinakan. Karena itu memang perlu sebagai jalan Tuhan untuk memuliakan dia dan juga keluarganya. Sayang, Tuhan kita hidup. Amang, inang, saudaraku, Tuhan kita hidup. Tuhan kita pun demikian. Sama jalannya. Tidak ada satu pun jalan yang berbeda pada kemuliaan. Tidak ada jalan yang berbeda untuk pergandaan. Bukan berarti Yesus senang-senang aja. Dia akan berkuasa, dia diurapi. Bahkan dia, ya mau kehinaan silahkan datang. Bukan. Keringat darah dia menerima itu. Yang dia berkata juga sama seperti saudara berkata. Kalau saudara berkata, kenapa hal ini jadi padaku? Dia berkata, kalau boleh ya Bapak. Lalu kalacauan ini. Kalau ada jalan lain, kita tempuh jalan itu. Bukan karena dia suka, tapi memang hanya itu. Bukan kehendakku Bapak, tapi kehendakmu yang jadi. Sama seperti kau berteriak kepada Bapak, kenapa begini jadinya Tuhan? Maka jawabannya sama. Bukan kehendakku ya Bapak. Kehendakmu yang jadi. Dan tahukah saudara, kehendak Bapak memuliakan engkau. Dia sedang menjahit baju. Sesuai dengan patronnya. Semuanya kita diangkat oleh Tuhan. Adakah saudara mendapatkannya? Adakah saudara menerima yang di hati saudara? Adakah menjadi iman dalam hati saudara? Adakah saudara percaya kemuliaan pas didatang? Adakah saudara percaya pergandaan pas didatang? Dalam nama Yesus, selalu ada kemenangan. Dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Salam kemenangan iman dan shalom. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya.